Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas kasih setia dan segala hal yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya biar Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman ini. Dan Tuhan juga menolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema pembacaan Mari Membaca Alkitab kita pada malam hari ini adalah Bagaimana takdir Anda? Pembacaan diambil dari Amsal 5 ayat 1 sampai 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti emperdu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat, tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya, engkau akan mengeluh, kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, Ah, mengapa aku benci kepada didikan? Dalam hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka, di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar, seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersuka citalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang celita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalan? Dan mendekat dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Seseorang pernah menciptakan sebuah kalimat dengan makna yang dalam. Tabur sebuah pikiran, tuai sebuah tindakan. Tabur sebuah tindakan, tuai sebuah kebiasaan. Tabur sebuah kebiasaan, tuai karakter Anda. Tabur karakter Anda, tuai takdir Anda. Dari manakah takdir seseorang dimulai? Dimulai dengan pikiran-pikiran kita. Bagaimana kehidupan pikiran kita? Apakah yang sedang kita letakkan dalam otak kita? Pikiran-pikiran kita dapat mengarah pada kehancuran rohani yang terjadi secara tidak langsung. Kita semua ada dalam bahaya tabrakan, kerusakan, dan kejatuhan. Amsal pasal 5 menceritakan sebuah kisah mengenai kegagalan moral. Seorang ayah memperingatkan anak laki-lakinya untuk menghindari seorang wanita yang menggoda. Menjauhlah darinya. Sang ayah memaksa. Kamu akan kehilangan harga dirimu dan pada akhirnya akan terjerat utang. Selanjutnya sang ayah menasihati anaknya untuk tetap setia kepada istrinya dan berkata tidak pada wanita lain. Namun si anak mulai berpikir bahwa perselingkuhan tidaklah seburuk yang dikatakan. Pernikahannya menjadi sedikit membosankan. Ia memberi alasan. Wanita itu baik. Saya hanya mampir dan menyapanya. Ketika si anak memasuki rumah wanita tersebut bencana melanda. Ia bisa dikatakan telah mati. Lihat Amsal pasal 5 ayat 23. Si anak mengapekan peringatan dari ayahnya yang bijaksana. Perbuatannya menghancurkan pernikahannya. Hubungannya dengan Tuhan dan reputasinya. Karakternya telah hancur. Sekarang dunianya sudah luluh lantak. Saudara yang dikasih Tuhan menyerah pada dosa seksual selalu dimulai dari pikiran. Sangat penting untuk menjauhkan pikiran-pikiran birahi dari benak kita. Apa yang mendorong kita untuk menikmati pikiran-pikiran birahi? Teman-teman tertentu. Majalah, buku-buku, film, ataukah acara televisi. Apakah yang dapat kita lakukan untuk menjauh dari pengaruh hal-hal tersebut? Menjauhlah darinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini ketika kami mengakhiri segala kewajiban, pekerjaan, tanggung jawab kami. Kami bersyukur kami diingatkan bagaimana kami membangun kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berkati kami semua untuk menjaga kekudusan diri, kekudusan pernikahan kami. Supaya dimanapun kami berada dan apapun kodaan yang datang kepada kami, kami menjauh dari semuanya itu. Dan kami didapati Tuhan sebagai pribadi dan keluarga yang hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Supaya kehadiran kami, kehadiran keluarga kami menjadi teladan dimanapun kami ditempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara. Selamat menikmati kasih Tuhan. Beristirahat dalam anugerah Allah dan hidup kudus memuliakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati kita semua.